Kalian yang lagi planning mau liburan ke Thailand dan mungkin ini bakal jadi liburan pertama kalian ke Thailand Hindari bulan-bulan ini agar liburan kalian selama di Thailand terutama di Bangkok itu berjalan lancar sesuai harapan dan tidak mengecewakan karena datang di bulan-bulan yang kurang tepat Sebelumnya juga saya sudah lumayan banyak ya bikin video tentang liburan di Thailand dan saya juga bilang di video-video sebelumnya bahwa bagi kalian yang mau liburan pertama kali ke luar negeri menurut saya pribadi Thailand adalah negara yang paling recommended untuk dijadikan negara pertama kalian ke luar negeri memang sih Singapura dan Malaysia lebih dekat ya hanya saja kalau ke Malaysia itu berasa kayak liburan di Indonesia sedangkan kalau ke Singapura biaya akomodasi atau penginapannya mahal banget dan untuk makan juga dibilang lumayan mahal ya di sana sedangkan di Thailand biaya makan mirip-mirip kayak Jakarta penginapan 500 ribuan juga sudah dapat kamar yang lumayan bagus dan toiletnya rata-rata sudah ada bidet atau semprotan airnya nggak kayak di hotel-hotel Singapura yang rata-rata nggak ada bidet atau semprotan airnya di toiletnya dan hanya disediakan tisu terus bulan-bulan apa aja nih yang sebaiknya perlu dihindari kalau kita mau planning liburan ke Thailand terutama bagi yang baru pertama kali ke negara tersebut bukan baru pertama kali ke luar negeri ya tapi baru pertama ke Thailand karena mungkin aja kalian udah sering liburan ke Eropa atau Australia dan baru ada rencana mau liburan ke Thailand atau mungkin memang baru pertama kalinya ke luar negeri oke pertama ada bulan Maret sampai pertengahan Mei di bulan-bulan ini cuaca Thailand lagi panas-panasnya dan panasnya itu nggak biasa ya tapi beneran nyelekit sampai bikin kulit itu terasa terbakar walau tertutup pakaian sekalipun minggu-minggu ini negara-negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara seperti Thailand, Filipina, Vietnam, Myanmar, Bangladesh, India, dan sekitarnya itu sedang dilanda heat wave gelombang suhu panas ekstrim yang suhunya itu di siang hari bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius pemerintah setempat sampai memberi peringatan dan himbawan kepada warganya agar tidak banyak melakukan aktivitas di luar ruangan di siang hari melindungi diri dari paparan langsung sinar matahari dengan memakai topi atau payung dan juga banyak minum air putih agar tidak dehidrasi heat wave atau gelombang suhu panas yang sekarang sedang terjadi di beberapa negara Asia Selatan dan Asia Tenggara termasuk diantaranya adalah Thailand disebut-sebut sebagai silent killer tercatat sudah 30 orang yang meninggal karena heat stroke yang diakibatkan panas ekstrim yang sedang terjadi di Thailand terutama di Bangkok yang posisinya di dataran rendah memang sih ada wisatawan dari berbagai negara sengaja datang ke Thailand di saat cuaca Thailand lagi ekstrim-ekstrimnya yaitu di bulan April untuk mengikuti festival tahunan Songkran yang mana di sepanjang jalan itu orang-orang saling menyiram air atau menyemprotkan air dengan senapan air festival Songkran ini diselenggarakan di pertengahan bulan April orang-orang pada turun ke jalan dan saling menyiram atau menyemprotkan air dengan senapan air nah kalau tujuan kalian memang untuk merayakan festival Songkran atau untuk mengikuti festival Songkran itu sih beda cerita ya tapi kalau kalian mau city tour mengunjungi beberapa destinasi wisata yang ada di Bangkok atau mungkin untuk belanja baiknya tidak datang di bulan Maret, April sampai pertengahan Mei tahun lalu saya ke Bangkok awal Maret saya mengunjungi destinasi wisata wajib di Bangkok seperti Grand Palace, Wat Pho, dan Wat Arun dimana aktivitas kita itu kebanyakan di luar ruangan dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain di antara ratusan pengunjung lainnya di siang hari dan awal Maret aja itu panasnya bener-bener menyengat banget bahkan sampai terasa nyelekit di kulit walau tertutup pakaian untungnya air mineral di sana itu gak mahal-mahal banget ya sekitar 5 ribuan per botol sedang kalau dirupiahkan jelajah di satu destinasi wisata aja pas cuaca lagi panas-panasnya itu bikin badan kita kerasa jauh lebih capek lemes, letih, dan pusing loh pengennya cepet-cepet balik ke hotel mandi dan ngadem jangan sampai planning yang sudah kita bikin matang-matang harus tertunda gak jadi karena kita kecapean, bad mood, dan jadi males kemana-mana yang ujung-ujungnya cuma ngadem di kamar hotel aja karena cuaca di Bangkok yang sangat tidak bersahabat lalu bagaimana kalau udah terlanjur planning datang di bulan-bulan tersebut dengan pertimbangan harga tiket pesawat dan akomodasi yang lebih murah atau memang dapat jatah cutinya di bulan-bulan itu nah sebelum saya kasih tipsnya kalian klik tombol subscribe dulu ya dan like juga video ini biar saya makin semangat bikin video informatif lainnya pertama kita bahas dari pakaian dulu pilih pakaian yang tidak terlalu tebal dan menyerap keringat hindari juga warna-warna pakaian gelap terutama warna hitam biar suhu panas tidak menyerap dan menyengat di kulit kalian juga bisa menutupi lengan kalian dengan memakai kemeja lengan panjang atau pakai hoodie yang ada UV filternya hoodie yang saya pakai ini dari Uniqlo bahannya tipis dan ada pori ventilasinya dan sudah ada UV filternya maklum saya tinggal di Bali yang kadang harus ke sanur, kuta, seminyak, dan umalas karena kebetulan punya murid di sana dan hoodie ini cocok banget buat ngelindungi kulit dari panas teriknya Bali dan tetap tidak terasa kegerahan karena ada lubang porinya jadi mungkin kalian bisa pertimbangkan hoodie kayak gini atau kemeja panjang juga udah cukup sih kalau mau keluar siang-siang baiknya pakai sepatu atau kalau pakai sendal tetap pakai kaos kaki jangan lupa juga bahwa kacamata hitam karena terik mataharinya beneran bikin pusing dan kacamata hitam sangat membantu agar mata kita itu tidak terlalu silau dan memberikan efek adem walau cuaca lagi terik-teriknya berikutnya bawah sunblock setidaknya yang 30 SPF tapi baiknya yang 50 SPF ya walau lebih mahal biar kulit yang tidak tertutup pakaian seperti lengan, leher bagian belakang, atau wajah itu tidak terbakar oleh sengatan terik matahari yang ekstrim jangan lupa juga topi ini wajib banget ya kalau bisa topi yang kayak gini biar shadenya itu menutupi sekeliling nggak cuma di depan aja saya sih pakai topi yang biasa aja ya yang kayak gini karena kebetulan nggak punya topi yang kayak gitu dan pertimbangan juga untuk bawa payung tapi yang kecil aja ya di cuaca panas ekstrim sana sudah jadi pemandangan biasa kalau orang-orang pada pakai payung di siang hari jadi bukan karena mereka itu jamet atau keganjenan nggak ada hujan tapi pakai payung siang hari pula tapi untuk melindungi diri dari terik matahari dan gelombang panas yang memang bisa mematikan ya tapi ya jangan bawa payung tenda yang bisa muat satu kecamatan juga ya bawa payung yang ukuran kecil aja kalau bisa payung lipat yang cuma untuk menutupi badan biar tidak terpapar langsung sengatan matahari apalagi kelembaban di Bangkok itu rendah jadi misal suhu di sana itu 40 derajat tapi terasanya itu lebih dari itu untuk tempat-tempat wisata yang dikunjungi baiknya hindari datang ke destinasi wisata yang kegiatannya itu di luar ruangan di siang hari atau terlalu banyak memadatkan jadwal dalam satu hari misal dalam satu hari mau mengunjungi Grand Palace, Wat Po, dan Wat Arun memang sih itu masih satu komplek ya dan ke Wat Arun tinggal nyeberang sungai mungkin niatnya biar nggak usah bolak-balik tapi yang saya rasakan muterin Grand Palace aja itu rasanya udah capek banget letih, lemes, dan pusing karena cuaca yang begitu panas dan kita berpindah dari satu kompleks ke kompleks lain buat jelajah area Grand Palace atau Wat Po yang sangat luas untuk jelajah tempat lain itu udah males dan pengennya cepet-cepet balik ke hotel buat ngadem jadi baiknya mungkin ke Grand Palace pagi-pagi kalau memang masih ada tenaga bisa lanjut ke Wat Po habis itu makan siang balik ke hotel untuk istirahat mandi dan sorenya belanja nah besok paginya pagi-pagi ke Wat Arun lanjut ke Icon Siam dan mungkin sorenya ke Asiatik jangan lupa juga selalu bawa air kemasan kalau mau ke Grand Palace atau Wat Po biar nggak dehidrasi karena di sana itu kita bakal berdesakan dengan banyak orang ya di cuaca yang lagi panas-panasnya kalau di Wat Arun kita dikasih air mineral kemasan gratis tapi kan perjalanan dari hotel ke sana juga harus pindah-pindah transportasi umum kecuali kalau kalian naik Grab atau taksi itu sangat membantu banget sih karena di dalam mobil kan ada AC-nya ya jadi adem ya transportasi umum kayak BTS dan BRT juga ada AC-nya tapi jalan dari hotel ke stasiun BTS atau BRT kan lumayan juga kecuali kalian menginapnya di Asia Hotel yang lokasinya itu persis di stasiun BTS bulan-bulan berikutnya yang sebaiknya dihindari adalah September, Oktober karena di bulan-bulan ini musim hujan di Thailand itu lagi deras-derasnya sebenarnya musim hujan di Thailand itu mulai pada akhir Mei atau awal Juni bulan-bulan ini tuh Thailand sudah mulai hujan tapi masih tetap ada matahari dan intensitas hujannya nggak sebesar bulan September dan Oktober kalau kalian datang di bulan September atau Oktober paling yang bisa kalian lakukan ya wisata belanja dari mall ke mall karena street food banyak yang tutup night market juga nggak beroperasi karena curah hujan disertai angin yang nggak memungkinkan para pelapak untuk membuka dagangan mereka sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati